Berarti perempuan yang sudah dua kali bertemu dengan saya ini adalah Elsa. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI OK. Terima kasih Pak Arik. Ayah Lino, bisa langsung saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan saya? Silahkan. Saya tahu dan saya mengetahui bahwa Anda beberapa kali bertengkar dengan saudari Siena. Maaf kalau saya langsung straight forward. Anda berantem dengan saudari Siena itu karena ada sangkut pautnya dengan kandungan saudari Siena. Malam itu memang Siena nyamperin saya dan agak sedikit perargumen. Pertengkaran itu terjadi karena dia nuduh saya. Kalau saya sudah menghamili dia, padahal itu sama sekali tidak terjadi. Seperti yang saya sudah jelaskan di BAP sebelumnya, memang saya yang mengantarkan Siena pulang pada saat dia mabuk di klub malam itu. Itu hanya niat baik karena di klub malam itu sempat terjadi keributan antara saya dan temen-temennya. Jadi saya menawarkan diri untuk mengantarkan dia pulang. Mengantarkan naik mobil Anda? Enggak, karena mobil saya sempat tinggalkan di parkiran klub malam. Karena waktu menuju ke mobil, entah kenapa tiba-tiba kepala saya sempat pusing. Saya tidak dalam kondisi mabuk, cuma saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba kepala saya pusing padahal saya tidak minum alkohol. Makanya saya putuskan untuk membawa Siena pulang dengan menggunakan taksi. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, tapi ketika Anda mengantarkan saudari Siena masuk ke dalam kamar, tidak cuma di depan rumah tapi masuk ke dalam kamar. Bahkan keterangan ini saya dapatkan dari asisten rumahnya saudari Siena. Dia mengatakan kalau setelah Anda mengantarkan ke dalam kamar Siena, Anda tidak keluar lagi dari kamar tersebut. Atau jangan-jangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam. Halo. 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 Siena tayang-tayangnya omak. Adha, eh mau makan sup lagi, makan sup lagi. Masak lagi, makan sebel lagi tapi ada sana. Nih, tuh, nih. Ngeng, ngeng, ngeng. Aku seneng deh, Mamau udah sehatan sekarang. Iya. Kamu juga kok mukanya happy banget? Masak lagi. Ada apa cua cerita dong, Sam? Kayaknya, kangen deh Mamau sama kamu. Iya, apa. Kemu. Sayang. Eh, 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 udah gak apa-apa, gak apa-apa. Aku sama Masal tuh akhirnya bisa bawa berduanya tanpa anak-anak. Ya walaupun Masal masih belum mau deket-deket ya. Dia masih munggungin aku tetap. Sekarang, gak apa-apa, sayang. Udah biarkan aja. Gak apa-apa. Yang penting kalian udah sekamar. Pelan-pelan. Semuanya tuh udah prosesnya. Ya, sayang. Iya, gak apa-apa. Mama juga tau tanpa si aku akan sabar. Iya dong. Yang penting ada pergerakan maju, ya kan. Gak cuman stagnan gitu-gitu aja. It's good, good to know. Ya. Mama nih salah satu obat mama cepet sembuh ya. Anak-anak kamu ini. Siapa ke mama harus sehat selalu ya? Iya, sayang. Memakan sehat kalau kalian semuanya bahagia. Itu aja sih. Ya, apalagi kemarin tuh Masal juga mempersiapkan juga banyak banget. Kasih surprise buat aku. Dia sampai beliin aku bunga. Dia beliin aku cincin. Lihat tuh gede banget. Oh sayang. Terus dia beliin aku moge. Hah? Moge? Motor besar. Oh moge, motor gede. Motor gede, moge. Oh iya. Katanya itu buat aku sama Masal atau gak masal sama Reina. Oh, that's very nice. This is very nice. Eh sini, sini, sini. Pinter juga anak mama ya. Kontor-kontor sayang. Happy. Bagus cincinnya. Itu anak mama. Ya, sekarang belum bisa dibawa jalan-jalan. Kasihkan. Nanti masuk angin. Oh ya kalau misalnya cuma Reina aja. Ah sekarang nanti aja lah. Kalau udah agak gedean dikit baru diajakin apa. Tadi moge, motor gede. Kayaknya kita pernah ketemu deh. Ya waktu di IG deh. Ya betul. Sorry tapi kamu lagi ada urusan di kantor polisi atau? Ya saya dipanggil kesini. Untuk memberikan keterangan. Saya juga lagi ada urusan disini. Kalau memang kamu sudah merasa lebih baik. Saya harus. Ya. Saya udah. Udah lebih tentang kau sekarang. Makasih ya. Menurut putih. Enggak. Saya rasa itu percepsi yang salah. Karena saya memang mengantar Siana balik ke rumah. Karena kondisi dia mabuk. Saya. Tujuannya hanya mengantarkan sama di rumah. Tapi memang pada saat itu. kondisi Siena lagi mabuk berat tidak bisa jalan sendiri dan asisten rumah tangganya juga kurang kuat untuk membopong Siena makanya saya dianjurkan untuk membawa Siena ke kamarnya which is ada di lantai 2 kalau soal saya tidak kelihatan keluar dari kamar Siena saya juga gak tau apa asisten rumah tangganya ada di tempat atau tidak pada saat itu karena saya langsung balik pulang dan sempat ngambil mobil besoknya di parkiran klub oke karena mobil anda ditinggalkan kan betul bahkan saya sendiri sudah mencoba untuk cross check kembali ke pihak klubnya siapa tau ada CCTV untuk paling tidak pembuktian kalau memang saya balik tapi ternyata dari pihak klubnya sendiri bilang pada tanggal malam itu CCTV dan rekord CCTV nya tidak ada jadi kalau seandainya saya dituduhkan melakukan intercourse dengan Siena sama sekali tidak saya tidak sehinah itu untuk melakukan hal semacam itu halo ma aku udah jauh lebih tenang sekarang aku udah siap iya sayang tapi mama temenin aku ya iya mama sama papa pasti akan dampingin kamu terus iya ma iya ma gimana gimana syah kamu udah tenang hmm hmm udah jauh lebih tenang pak yuk kita masuk yuk 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 abis itu dia ngasih tisu ke aku siapa mana orangnya kan laki-laki itu cuma ngasih tisu ah sih kebanyakan laki-laki juga akan berbuat itu kok kalau ngeliat perempuan nangis kan iya aku yaudah gak apa-apa terima kasih aja terima kasih atas kedatangannya dan juga keterangannya sama-sama dan kami minta apabila nanti kita membutuhkan keterangan lagi saya minta kesediaan panin do datang lagi kesini baik saya tinggal iya paham ya masyarakat aku cuma mau kasih tau ke nino kalau kebenaran bagaimanapun disembunyikan akan terbukti malas banget kau harus berdebat dengan Erasa Pak saya pergi melapor dulu untuk minta izin kita bertemu dengan Agus Rimba perempuan itu lagi? dan sepertinya itu nino pak mungkin dia baru selesai interogasi kalau dia nino berarti perempuan itu Elsa bisa jadi pak kamu sendiri yang bilang Elsa dan nino dipanggil hari ini ke kantor polisi ya iya betul pak yaudah kalau gitu pak maka dulu Assalamualaikum berarti perempuan yang sudah dua kali bertemu dengan saya ini adalah Elsa temannya si Anna yang sering minap di rumahnya si Anna berarti Elsa itu mantan istrinya Nino biar kamu cari info-info lain yang berhubungan dengan Elsa dan Nino karena kita udah tau beberapa hal tentang mereka tapi mereka sama sekali gak tau tentang saya siapa? sekarang saya sudah tau muka kalian kalian tunggu apa yang akan saya perbuat kepada kalian karena kesalahan kalian kepada adik saya si Anna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati